Hai co-friend, jadi di video hari ini kita akan membahas mengenai soal sistem koloid berikut yang termasuk koloid hidrofob adalah koloid adalah campuran yang memiliki ukuran 1 sampai 1000 nanometer memiliki dua fasa, yaitu fasa terdispersi dan fasa pendispersi koloid hidrofob adalah sistem koloid yang fasa terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya atau fasa pendispersinya nah yang dibahas di sini adalah hidrofob karena medium pendispersinya air nah kemudian yang A, dari sol amilum terlebih dahulu sol amilum termasuk ke dalam koloid hidrofil karena dia dapat berinteraksi baik dengan air dan terdapat gaya tarik-menarik dengan air kemudian yang B, sol protein juga sama termasuk ke dalam koloid hidrofil dapat berinteraksi baik dengan air dan tidak ada tarik-menarik antara fasa terdispersi dan medium pendispersinya yaitu air yang C, sol belerang ini termasuk ke dalam koloid hidrofob karena tidak dapat tarik-menarik dengan air kemudian yang D, batu apung termasuk ke dalam jenis buih padat fasa terdispersinya gas dan fasa pendispersinya padat kemudian yang E, sol agar-agar termasuk ke dalam koloid hidrofil karena dapat berinteraksi baik dengan air dan juga ada tarik-menarik antara fasa terdispersi dengan mediumnya yaitu air maka sistem koloid berikut yang termasuk koloid hidrofob adalah yang C, sol belerang sampai jumpa pada soal berikutnya selamat menikmati